Ini menjadi pengingat buat kita semua apakah kita lebih suka menggunakan plastik sebagai penyimpan barang-barang belanjaan kita atau mungkin kita sudah mulai harus merubah habit kita karena memang plastik ini ada banyak kemudahan yang bisa ditawarkan. Harganya juga murah, jumlahnya melimpah. Karena harganya murah dan jumlahnya melimpah inilah plastik juga sudah banyak mendapatkan label negatif. Seberapa negatifkah sebenarnya plastik? Apakah kesalahan di penggunanya atau kesalahan di pengelolaan sampah dan limbahnya? Mari kita bahas bersama dalam mengulik polemik plastik. Apa yang perlu kita pahami mengenai plastik dan mengapa kantong plastik sudah sedemikian rupa mendapatkan bad label atau dicap negatif. Ini fakta-fakta mengenai sampah kantong plastik yang sudah terekspos, kasus-kasus yang ada. 100 ribu hewan laut mati per tahun terlilit plastik. Ini ada beberapa survei dan riset yang menunjukkan bahwa memang ini sudah dalam tahap yang sangat mengkhawatirkan. Ini adalah paus wakatobi kita masih ingat dengan jelas di mana di dalam perut paus wakatobi ini ternyata banyak komponen-komponen sampah yang bercampur di makanan-makanan yang masuk ke dalam perut si paus sperma atau paus wakatobi ini. Kemudian fakta lainnya, 6 juta ton sampah per tahun dibuang ke lautan. Ini dunia ya, lautan tingkat global. Hampir seluruh masyarakat di planet ini membuang 6 juta ton sampah per tahun. Kemudian 80 persen sampah yang dibuang ke laut tadi adalah sampah plastik. Sementara secara detail, 10 persennya adalah kantong plastik. Ini yang harus kita perhatikan karena sangat signifikan jumlah yang ada. 10 persen dari 80 persen sampah plastik yang ada di lautan, ini adalah kantong plastik bentuknya. Kemudian ada juga fakta yang lain, 1 juta burung laut mati terkena plastik. Masih di ekosistem laut dan pinggiran pantai. Ini mereka yang rupanya banyak terdampak oleh sampah kantong plastik. Kita semua tahu, butuh waktu yang sangat lama. Dikatakan dalam lagu, seribu tahun tak lama hanya sekejap saja. Tetapi kalau plastik ini memang benar-benar membutuhkan waktu yang sangat-sangat lama. Seribu tahun tidak sekejap saja bagi plastik untuk bisa hancur. 20 hingga seribu tahun lamanya untuk plastik bisa terure. Masihkah Anda mengatakan seribu tahun tak lama, plastik sangat lama bisa hancur dengan sendirinya. Ini adalah fakta tentang sampah kantong plastik. Dan untuk menyaksikan tayangan ini lebih lengkap, klik link di deskripsi di bawah ini. Saya Erwin Suryabrata, CNBC Indonesia, Beyond Business.